Selamat datang di channel Karo Seri Dika. Terima kasih bagi kalian yang udah lihat video ini. Di video ini saya mau menjelaskan untuk tahap keduanya dari proses perakitan Isosudimek menjadi pindah maung. Pindah maung long ini. Soalnya kalau pindah maung yang aslinya itu pintunya cuma dua, ini nanti pintunya ada tiga. Oke, langsung saja saya review. Oke, di video kemarin kan prosesnya masih dalam tahap kerangka saja ya. Kerangka sama lantai. Yang ini sudah terpasang kap sama atapnya. Dan yang belakang ini baknya juga mulai terpasang. Bagi kalian yang belum menonton untuk proses tahap awalnya, itu bisa nonton di video yang saya kasih tunjuk di sini. Ini video pertamanya, nanti kalian bisa tonton di situ. Oke, mulai dari depan ini kita bisa lihat kapnya ya. Kapnya dari pindah maung. Ini kurang lebihnya seperti ini. Ini grillnya, ini belum semuanya jadi. Ini semuanya masih proses ya. Ini sampingnya juga belum ada. Dan ini juga belum bilas. Ini belum bilas. Ini sebenarnya ada apa itu, bawaan dari susu tembaknya ada ampingnya. Cuma karena dia nanti kelihatan soalnya ininya dia ke atas, sementara bannya itu di sini. Terus ini ada amping sampingnya itu, sampingnya mesin. Dia kelihatan kalau nggak dibuang. Makanya ini dibuang. Jadi di sini langsung kelihatan, ini mesinnya. Bentar. Nggak kelihatan. Ini langsung mesin ini guys. Ini langsung mesin. Berarti yang kepakai cuma ini aja. Nah, ininya. Sama lantainya. Lantainya pun juga nyambung. Sasis juga nyambung. Oke, kita buka pintu. Oke, pintu. Cup-nya. Bisa buka, ya? Nah, ini tampak cup-nya dari, cup mesin dari bawah. Seperti ini. Ini langsung mesin. Nah, tadi kan ini. Kelihatan kan? Ini langsung mesin. Ini langsung mesin berondolan. Setilahnya berondolan. Nah, ini kan belum ada amping. Ampingnya. Ini sudah mulai perakitan amping. Nah, ini sudah sampai. Sudah mulai perakitan. Apa namanya? Spakbur. Kurang lebihnya seperti ini. Bisa dilihatkan begitu presisi pembuatannya. Tidak sembarang bikin ya, guys ya. Nah, ini mentolnya ini pun juga ada. Ini. Maaf, videonya kurang jelas karena ini pengambilan di dalam ruangan. Kurang ada lampu. Oke, kita lanjut langsung ke atapnya. Oh, ini nyadul aja. Nah, ini. Ini kaca depan. Kaca depannya bentuknya kotak gitu aja. Seperti aslinya. Ini tampak depannya. Ini sisi kirinya. Bisa dilihat kita pengerjaan gak hanya bikin aja ya. Kita juga dibuat sepresisi mungkin. Sepresisi semirip mungkin. Untuk atapnya kan ini cuman tulangnya cuman dipadatar gini aja. Ini bahannya pake burdes ini, guys. Plat burdes. Plat burdes ketebalan 3 mili. Ini plat burdes ketebalan 3 mili. Ini jok. Joknya taruh sini buat ngemal. Ngemal di sini nanti. Bisa kalian lihat. Kalau pindah maung. Pindah maung itu kan cuman ada 2 pintu ya. Ini kalian bisa lihat ini ada berapa pintu. Maksudnya pintu sampingnya ya. Itu ada 1, 2, 3. Ada 3. Kalau aslinya itu cuman ada 2. Berarti ini namanya yang apa. Ya yang long. Tapi dari pindah sendiri dia gak bikin. Kalau yang model seperti ini. Dan ini cuman ada di karuseri Dika. Ini cuman ada di karuseri Dika yang bikin seperti ini. Oke. Kita lanjut. Bagian bak belakang. Ini bagian bak belakangnya. Saya perlihatkan untuk dalamnya dulu. Seperti ini tampaknya sampingnya, depannya, kirinya itu belum selesai. Terus ininya juga. Ini dibuat semirip mungkin dan sepresisi mungkin ya guys ya. Kalau semirip mungkin sih enggak. Soalnya ini yang long ya. Soalnya ada 3 pintu. Kalau orinya itu cuman 2 pintu. Kita lihat sampingnya. Kita pengelasan kan masih di titik-titik. Pengerjaan juga enggak main-main ini. Presisi. Ininya. Sambungannya bisa dilihat. Kita presisi dalam nyambungnya. Enggak cuman nyambung aja. Maaf ya kalau ada ini mungkin mengganggu pandangan. Ini bagasi belakang ini. Ini dibikin apa itu. Pickup sedan. Sedan dibikin pickup. Cuman sedannya apa ini saya lupa namanya. Nanti juga saya bikinkan videonya untuk yang ini. Kalau udah jadi aja tadi. Kalau sekarang enggak usah. Kalau udah jadi aja. Tadi bagian kiri. Ini bagian kanannya. Ini bagian kanannya seperti ini guys. Ini seperti ini. Ini videonya agak saya ajahkan. Biar kalian kelihatan. Kelihatan panjangnya itu lebih. Yang ngeri itu kan panjangnya ini loh. Kalau udah jadi itu. Barat. Apa itu. Hammer yang long itu. Yang harganya miliaran. Ini nanti bisa jadi. Seperti itu. Kurang lebihnya. Ini engselnya dibuat. Sepresisi orinya. Untuk seperti orinya. Jadi. Enggak hanya bikin. Pokoknya ada engselnya gitu. Enggak apa-apa. Ya. Yang penting. Pokoknya dibikin. Semirip mungkin lah. Kalau disini tuh. Ini mas Nizza. Mas Nizza itu yang. Rajeb ini semua. Ini dia lagi bikin. Spakburnya. Yang. Saya videokan tadi. Ini bisa saya dekatkan. Ini dia lagi bikin spakburn. Bagian belakang mesin. Semuanya masih ori ya. Dari persneleng. Terus. Ini handrem. Semuanya masih ori. Terus nanti. Gak tau gimana. Kalau masalah. Geser-gesernya. Tetap nanti ada yang. Dirubah lah. Dirubah sesuai. Bagusnya gimana gitu. Soalnya kan. Dimensi dari. Kacanya. Ini gak sama. Terus. Joknya. Tingginya. Itu kan. Nanti kan tetap mudah. Nanti kita. Saya. Tetap saya. Kasih tau. Yang penting kalian. Ikuti terus aja. Channel Karaseri 3 ini. Biar kalian mengerti. Proses dari. Tindak maung. Tipe long ini. Saya. Bilangnya. Gitu aja ya. Tindak maung. Tipe long. Oke sekian dulu ya. Video dari saya. Mudah-mudahan. Bisa. Membuat kalian terhibur. Dari melihat video ini. Dan. Bisa menjadikan inspirasi juga. Bagi kalian yang punya uang-uang itu. Daripada nyanggur. Mobilnya. Dibikin kayak gini. Sudah gak apa-apa. Kan. Bagus. Bikinnya. Jangan lupa di Karaseri Jika. Biar kalian bisa mengerti. Ini loh. Prosesnya kan seperti ini. Sudah. Sudah. Jika kalian mengerti. Oke. Bagi yang belum subscribe. Silahkan. Di subscribe dulu. Yang belum like. Silahkan like. Dan komen. Dan terima kasih. Sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax